pria ini sedang makan di restoran, seorang anak kecil mengikuti gerakan makannya anak ini pun berkata, jika kamu memberiku satu suap makanan, aku akan membungkuk seratus kali namun pria ini malah kesal dan membuang biringnya anak ini pun sangat ketakutan dan segera mengambil biringnya wanita ini adalah karyawan restoran, ia pun segera menghampiri anak ini dan mengajaknya makan pria ini pun tambah kesal guys dan segera pergi pelayan baik ini pun memberikan makanan kepada anak ini anak ini pun sangat senang sekali namun karena karyawan lainnya tidak menyukai wanita ini dia pun melapor kepada manajer manajer restoran pun datang dan memecat pelayan baik ini guys pelayan baik pergi bersama anak ini dan tiba-tiba pria yang tadi makan di restoran menghadangnya dan ternyata pria ini adalah pemilik restoran guys dan manajer tadi adalah kakek dari anak ini mereka sedang mencari manajer yang baik untuk menggantikan kakeknya karena kakeknya akan segera pensiun dan mereka menginginkan manajer yang baik untuk mengelola restorannya dan karena kebaikannya wanita ini pun langsung diangkat menjadi manajer guys terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!